Halo semuanya ketemu lagi bersama saya Arief di channel saya River Nah di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana sih cara mengupload video ke dalam channel youtube kita menggunakan desktop atau pc ya Nah caranya itu sangat mudah sekali teman-teman ya kalian sisa login dengan akun Gmail kalian atau login menggunakan akun YouTube kalian di desktop ya Terus di bagian pojok kanan atas ini kan ada profile nih ada profile disini nah disini kalian klik kemudian kalian klik bagian YouTube studio Nah maka secara otomatis dashboard channel kalian akan terbuka Nah untuk mengupload video kalian hanya perlu klik bagian ini ya upload video Nah kalau bagian yang ini ini untuk live streaming beda dengan upload video live streaming itu kalian melakukan streaming video di channel kalian Kemudian postingan ini untuk history di channel kalian misalkan kalian mau buat semacam instastory Nah kalian bisa posting di sini nih Nah karena kita tujuan dari tutorial ini untuk mengupload video yang benar Nah kalian klik bagian upload video Nah di bagian upload video ini kalian bisa masukkan dengan cara menggeser videonya Contoh saya membuka file ya teman-teman ya Nah ini kalau misalkan kalian geser videonya ke dalam sini itu bisa teman-teman bisa Dan bisa juga ngeklik pilih file maka kalian disuruh untuk mencari tempat dimana video kalian ingin di upload Seperti ini Jadi kita pakai cara ini aja ya teman-teman Klik video yang kalian ingin upload Dan tunggu prosesnya Nah disini kita akan membuat judul contoh video yang saya akan upload itu Cara bergabung menjadi afiliasi id web host Nah kalian sudah membuat judulnya Nah judul kalian ini kalian harus membuatkan deskripsi Jadi misalkan dalam video yang saya buat ini itu video tutorial ya Jadi saya berikan sedikit deskripsi tentang apa yang menggambari dari video yang saya upload ini Nah jadi contohnya seperti ini Nah di video kali ini Nah saya akan menuliskan seperti ini Nah jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara nandaftar program apliasi di situs media Jadi dia Hosting Atau Domain Di Id Web Host Nah ketika kalian menggambarkan deskripsi tentang video kalian 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 bisa mencantumkan link Nah misalkan sumber atau kredit contoh kayak musik tadi ya Kalian bisa mencantumkan link tersebut di bawahnya Nah karena saya menggunakan id web host sebagai kredit saya Jadi saya tuliskan seperti ini Situs Kurung Kita cari situs id web host Kita copy id web host Nah ini kan Nah di web host kalian copy Kemudian masukkan ke dalam semua Nah seperti ini aja teman-teman ya Kemudian kalian bisa juga memasangkan hashtag Misalkan Hashtag Tutorial Kemudian Hashtag Domain Murah Hashtag Hosting Murah Nah Kalian bisa membuat hashtag seperti itu Nah hashtag ini nanti bakalan muncul di bawah video kalian ya teman-teman Di bawah video kalian misalkan ini video kalian ya Coba kita buka satu channel ya Misalkan kita buka channel yang lagi trending apa sih Hmm Inilah Aisyah ya Nah Di hashtag yang kalian buat tadi ini Bakalan muncul di bawah video seperti ini Ya misalkan seperti trending satu Tapi kan ini trending satu memang Untuk video-video yang Trafiknya tinggi ya teman-teman ya Itu bakalan muncul seperti ini Tapi kalau misalkan kalian video kalian tidak trending Maka disini akan juga muncul hashtag yang kalian buat tadinya Kemudian Kemudian Apalagi ya Nah Pokoknya Terserah lah Kalian yang jelas tidak mengandung Spam ya di deskripsi kalian Kemudian itu thumbnail Nah thumbnail kalian Masukkan thumbnail itu Saya sarankan Ukuran thumbnail kalian itu 1280 Untuk klebarnya Dan tingginya itu 720 Nanti Kalian bisa upload di dalam sini Kalian pilih Kemudian masukkan thumbnail yang ingin kalian pakai Nah Kemudian playlist Nah di playlist Kan Kalau misalkan kalian tidak memiliki playlist Kalian bisa klik playlist baru Dan buat nama playlist yang ingin kalian buat Tapi kalau misalkan Kalian sudah buat playlistnya Nah Playlist yang kalian buat itu akan muncul disini Akan muncul disini Kemudian Kalau misalkan sudah ditentukan playlist tempat menaruh video kalian Kalian klik saja Maka secara otomatis video yang setelah kalian upload video ini Kalian masuk ke dalam playlist yang kalian buat Kemudian klik selesai Habis itu Nah ini Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Nah Jadi teman-teman kalau misalkan kalian Videonya memang bertema untuk anak-anak Ya kalian bisa Pilih ya video ini dibuat untuk anak-anak Kalau misalkan tidak Kalian klik tidak Karena kenapa Video anak-anak itu Agak susah ya Sekarang ya Soalnya monetisnya itu terbatas gitu teman-teman Monetis terbatas Kemudian Tombol share juga Sama like-nya Kalian sepunya Ini memang Jika kalian klik ini Maka Video kalian itu bakalan muncul di Tab komunitas anak Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang membangun channel tutorial atau channel gaming ya klik ini aja Klik tidak Nah berikutnya ke opsi lainnya Klik opsi lainnya Promosi baru bayar Misalkan kalian ada kerjasama nih bersama brand gitu kan brand besar Nah kalian cintang ini Cintang saja ini kalau misalkan Kalian Kalian tidak kerjasama dengan brand yang kalian lakukan interaksi Nah Saya rasa ini jangan dicintang ya teman-teman ya Kalian gak usah Kemudian tag 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 ini Kalian ngisi tag Kira-kira Tag apa yang bakalan sesuai dengan judul video kalian Jadi ketika tag kalian itu sesuai dengan judul video kalian Misalkan saya nih Mau cari video tentang video viral Nah tag Orang yang menuliskan judul video viral di YouTube Dan sesuai dengan tag yang ada di YouTube saya Maka secara otomatis video kita Akan direkomendasikan ke searching orang tersebut ya Kepala hasil pencarian orang tersebut Jadi saya sarankan kalian buat tag sebanyak mungkin Yang sesuai dengan video kalian Karena saya membuat video tutorial Jadi saya buatnya tag seperti ini ya Tutorial Blog Kalian bisa membuat tag lebih dari 500 karakter ya teman-teman ya Kemudian berikutnya itu Bahasa subtitle Kalau kalian punya channel yang mau dipasangkan subtitle Kalian bisa pilih saja ya Kemudian tanggal perekaman itu gak usah Ya lisensi itu standar disingkan penyematan Public service Dan beritahu subscriber Ini distribusi Dimana saja Kemudian kategori Kalau video kalian itu bersifat tutorial ya klik tutorial atau cara dan gaya Kalau misalkan kontennya game Klik game Pokoknya seperti itu ya Hobi Animasi Pokoknya sesuaikan dengan video yang kalian upload Karena saya mengupload video tutorial Maka kategorinya itu cara dan gaya Kemudian komentar Visibilitas komentar Isingkan komentar Kemudian Urutkan murut teratas ya Jadi komentar terbaru akan muncul paling atas Dan ya sampai sini Kalian sisa Klik berikutnya ya Tapi sebelum saya mulai berikutnya Saya bakalan buat thumbnailnya dulu Sekalian aja saya perlihatkan cara saya membuat thumbnail ya Dan kemudian selamat menikmati dan kita close kemudian kita lanjut ke upload thumbnailnya kalian klik upload thumbnail cari tempat dimana kalian menarut thumbnail kalian kemudian klik open klik thumbnailnya dulu baru klik open kemudian ya thumbnailnya sudah terupload dan kita tunggu prosesnya disini sampai 100% tapi kalian bisa langsung lompat ke bagian monetize untuk setting monetize nya ya teman teman tapi kita tunggu dulu 100% nya biar ini semua kebuka nah baiklah teman 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 ketika prosesnya sudah selesai disini ada keterangan selesai proses nah kalian bisa klik berikutnya klik berikutnya untuk mengatur monetisasi nya ya untuk channel teman teman yang monetisasi ini kita bisa atur disini dan kita bisa mengatur jumlah keterangan iklan yang bisa kita masukkan ke dalam video kita 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 letakkan secara manual maka terbuka tab seperti ini nah disetap bar ini karena video kita ini berdurasi sekitar 18 menit maka saya akan pasang di setiap 2 bar 2 kota atau ya 2 kota 1 iklan ya teman teman kemudian kalian Arahkan ini Arahkan kemudian klik tambah jeda iklan Arahkan lagi kemudian tambahkan Arahkan tambahkan dan begitu seterusnya teman terserah kalian mau pasang berapa tapi saya rata-rata biasa pasang di setiap kotak kalau misalkan video saya berdurasi 10 menit kalau lebih dari 10 menit saya pasang di 2 kota di 2 kota saya pasang 1 iklan nah sebenarnya setelah kalian sudah menempatkan iklannya kalian sisa klik lanjut kemudian centang juga setelah video jadi kita aktifkan semua fitur monetisasi nya ya kemudian klik berikutnya di elemen kalian bisa tambahkan elemen akhir elemen akhir itu seperti ini ya teman teman seperti layar lah layer untuk video berikutnya jadi caranya klik tambahkan pilih template yang ingin kalian pakai bisa juga menempatkan sendiri ya klik elemen tambahkan misalkan klik elemen kemudian video ini kalian bisa tambahkan secara manual tapi saya lebih suka untuk memasangnya menggunakan template ya biar otomatis itu kalian klik mengulang ya mengulang klik tambahkan nah pilih template yang ingin kalian pakai saya biasanya pasang ini ya teman teman ya 2 video kemudian 2 channel kalian klik saja template nya nah disini kalian bisa pilih fitur dengan upload terbaru di bawahnya bisa kalian masukkan playlist tutorial atau tutorial yang kalian ingin tambahkan atau kalian tidak 2 video atau satu playlist gitu ya disini kalian bisa tambahkan channel kalian misalkan kalian punya 2 channel kalian bisa tambahkan disini channel kalian satunya kemudian channel yang saat ini kalian gunakan lalu berikutnya untuk mengatur kemunculan layer nya ya saya biasanya pakai ini di sekitaran penutupan atau sekitar 10 detik terakhir lah jadi kita mundurkan untuk tidak menutupi video yang kita upload kita mundurkan dan sudah jadi 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 preview nya seperti ini video kalian berjalan dan mendekati komposisi layarnya maka muncul seperti ini nantinya oke kemudian klik simpan nah kemudian berikutnya itu kita tambahkan kartu jadi di video kita itu kita bisa tambahkan kartu di bagian atasnya halo semuanya ketemu lagi bersama saya caranya itu kalian klik tambahkan kartu kemudian bisa kalian pilih mau jejak pendapat link atau channel atau video playlist karena saya tidak memiliki jejak pendapat atau link yang ingin saya pasangkan di tutorial kali ini jadi saya pasangnya itu playlist dan channel jadi kalian klik buat jadi kalian klik buat pilih playlist yang ingin kalian pasang mau playlist kek mau video kayak bisa bisa biasanya pasangnya itu playlist ya biar tampil semua videonya nantinya cari cari playlist yang ingin kalian pasang saya pasang playlist dan tutorial kemudian klik buat kartu kemudian tambahkan lagi nih saya mau pasang channel channel saya yang satunya ya nah untuk melihat eh kartu yang kalian sudah tambahkan kalian sisa klik yang logo ini ya logo keterangan ini kalian klik nah inilah semua kartu-kartu yang telah kalian bosan di video kalian ini bisa kalian letakkan di depan video sebelum memulai video atau di pertengahan video kalian sisa geser-geser saja warnanya ini ya kalian sisa geser-geser saja mau ditempatkan di menit keberapa tapi saya biasanya pasang di menit kedua atau setelah setelah opening ya teman-teman nah setelah kalian pasang kalian sisa klik di bagian kembali ke YouTube studio di bagian kanan atas ya kalian sisa klik dan kita bakalan kembali ke dashboard yang sebelumnya nah di bagian visi benji tas kalian bisa upload video kalian mau di public sekarang atau mau dijadikan Premiere Premiere itu kalian tidak bisa lihat preview nya ya kalian bisa nonton itu bersama dengan penonton kalian jadi istilahnya dia Premiere ya kemudian bisa kalian tidak public dulu atau simpan sebagai draft kemudian pribadi atau bisa juga kalian jadwalkan nah kalau pribadi itu video kalian hanya bisa dilihat oleh diri anda sendiri kemudian kalau tidak public kemungkinan besar hanya orang-orang yang mendapatkan link video itu yang bisa menonton video kalian nah kalau public ini semua orang bisa nonton dan di saat itu juga sama dengan dijadwalkan ya dijadwalkan ini bisa semua ini upload ke pilih ya tapi saya biasanya itu langsung ke public kalau misalkan mau upload sekarang kalau misalkan saya uploadnya besok maka saya pilih jadwalkan berarti besok baru videonya mau saya upload di karena ini sudah tengah malam temen-temen udah jam 12 malam mana mungkin ada yang nonton video saya tengah malam jadi saya jadwalkan kemudian saya pilih tanggalnya sekarang kan tanggal 6 berarti saya upload itu di tanggal 7 7 kemudian jam yang lagi rame-rame mungkin jam istirahat ya temen-temen ya saya pilih jam 11 jadi kemungkinan video saya itu akan tampil di jam 11 nantinya nah setelah kalian set waktunya kemudian kalian klik jadwalkan dan boom selesai ini link ini bisa kalian gunakan untuk nge-share video kalian misalkan kalian mau share ke Facebook ke website kalian atau ke blog kalian atau ke WA atau apapun itu yang bisa membuka link ya temen-temen kalian copy bisa dengan cara salin link video ya kalian bisa klik ini saja untuk meng copy linknya nah kemudian tutup dan oke selesailah sudah video kita yang ingin kalian upload dan ini formatnya di jadwalkan tanggal 7 2020 jam 11 bakalan tampil videonya ya sampai sinilah cara saya mengupload video dan mudah-mudahan video tentang cara upload video ini di channel youtube ini bermanfaat buat kalian jika video ini sangat bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian jangan lupa di share dan jangan lupa ya juga di subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video-video baru berikutnya baiklah sekian video saya kali ini dan sampai jumpa terima kasih terima kasih